Kita beralih ke informasi penanganan COVID-19. Pemirsa Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama 4 hari setelah salah satu staff di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan sementara Gedung DPRD DKI Jakarta mulai Rabu kemarin. Penutupan setelah salah satu seorang staff di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani swab test. Selama 4 hari, aktivitas di Gedung DPRD dihentikan dan seluruh ruangan akan disemprot cairan disinfektan. Pengamanan di Gedung DPRD DKI Jakarta diperketat. Petugas PAMDAL menjaga gedung mulai dari luar gerbang hingga halaman area pintu masuk gedung. Rapi tes juga dilakukan kepada seluruh anggota Dewan dan para pegawainya. Kami yang positif COVID-19, jadi kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan Dewan untuk sekarang ini dihentikan tapi memang ini sesuai dengan permintaan daripada masing-masing alat kelengkapan Dewan khususnya di kegiatan komisi-komisi mereka sendiri yang langsung umpamanya membatalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Penutupan dan penghentian aktivitas juga dilakukan pengelola Pasar Pramuka Jakarta Timur setelah satu pedagang di Pasar Pramuka dinyatakan positif COVID-19. 150 pedagang yang tokonya berdekatan dengan toko pedagang yang positif corona menjalani rapi tes. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!